Semuanya selamat datang di channel Rineh Tutorial Channel yang membahas tutorial PC, Android, dan lain-lain Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara mendownload aplikasi ShareIt di PC atau Laptop So, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kita mau subscribe di bawah dan tonton video ini sampai habis ya Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah buka Google Chrome Dan pastinya langsung saja kita ketikan di Google ini namanya ShareIt Nah, kemudian nantinya akan muncul berbagai macam halaman-halaman website terkait dengan ShareIt Nah, tapi perlu diingat, kalian harus membuka halaman website resmi ShareIt Yaitu www.oushareit.com Kalian klik kanan dan buka New Tab Nah, di sini akan ada bacaan ShareIt Tapi nantinya kita tunggu dulu sampai selesai loadingnya Emang agak sedikit lama ya guys Bisa terkait koneksi yang kurang mendukung Ini kita bisa lihat berapa jumlah user yang menggunakan ShareIt di halaman website resminya ShareIt Kemudian kita juga bisa lihat overview, solution, dan segala macamnya Lalu downloadnya di mana? Downloadnya kita cari di sini ShareIt Kalian klik Kemudian di sini ada macOS, ada iOS, dan Windows Kalian pilih yang Windows Tunggu sebentar dan di sini prosesnya sedang berjalan ya Kurang lebih ya sekitaran 6MB lah ya 6MB untuk install ShareIt Tapi sebelum itu kita kembali lagi ke halaman ya Nah, jadi perlu diingat nih guys Ketika kalian buka ushareit.com Masuk ke sini Kemudian kalian pilih produknya Ada ShareIt, ada CloneIt, ada LockIt, ada ListenIt, dan CleanIt Tapi di sini kalian harus memilih yang ShareIt Yang nantinya akan diarahkan ke bagian produk ShareIt Kemudian kalian pilih Misalkan di sini nggak ada Windows nih guys Kalian tinggal kursornya arahin aja ke warna hijau Kemudian akan muncul 3 pilihan MacOS, iOS, dan Windows Gitu guys Ini tunggu bentar lagi kelar gitu kan Jadi di sini ShareIt ini berguna banget Buat kalian yang suka transfer-transfer file, data Bisa data lagu, dokumen, dan lain-lainnya Tapi ya kalian juga bisa untuk membersihkan gitu kan Membersihkan HP kalian dan segala macem Oke, di sini gue udah selesai Udah selesai untuk install ya guys Sudah selesai untuk download Kalian klik aja ini Nah kemudian kalian pilih di sini accept Pilih lokasinya Next Dan di sini lo mau taruh di desktop atau nggak Kalau gue, gue centang Nah, di sini akan melakukan proses installation Placing dan aplikasi ShareIt bisa digunakan Langsung aja kita launch ShareIt nya Tunggu beberapa saat sampai aplikasinya terbuka ya guys Jadi di sini bisa dibilang sangatlah mudah Jadi di sini bisa dibilang sangatlah mudah, simple gitu kan Cara untuk menginstall aplikasi atau mendownload aplikasi ShareIt So, cukup sekian video gue kali ini Semoga dapat membantu kalian semua Cukup sekian Thank you for watching Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe And bye-bye